Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman YouTube semua jumpa lagi kita di FH official channel ya Nah kali ini saya mau berbagi info tentang keladi parigata ya jadi ini sekarang kan memang lagi musim banget dan kemudian lagi viral banget keladi parigata ya keladi jenis yang ada dua warna putih dan hijau ya Nah eh ini untuk keladi parigata sendiri dia ada dia yang dominan warna hijau kemudian seperti ini dia dominannya warna hijau daripada putih ya Nah ada juga dia dominannya putih media ini dominan putih kemudian ini juga ada dominan hijau dan kemudian ada juga ini dominan putih ini yang busuk separuh ini dia putih polos lah kemudian ini juga tidak ada dominan kalau ini masih dominan hijau ya Nah eh kawan-kawan YouTube semuanya yang perlu kawan-kawan YouTube perhatikan dari keladi parigata adalah eh hati-hati dengan keladi parigata yang dia dominan putih atau bahkan dia putih polos tanpa ada hijau nya ini dia tumbuhnya sulit banget dan kemudian jika dia dia tumbuh keadaannya seperti ini daunnya itu mudah busuk ya eh kemudian mudah layu ya Nah ini masih kecil kamu lihat pinggir daunnya sudah busuk ya ini nampak banget ya jadi untuk apa ini saya buat cahaya biar jelas ya ini eh sebelumnya mohon maaf ini saya buat video malam-malam karena memang ini sempatnya ya kawan-kawan YouTube jadi ini kemarin ada juga yang ini nih nih dia eh saya potong karena sudah busuk ya dia sebesar ini dia mudah banget busuk jadi untuk keladi parigata yang tiga jenis ini ya tiga jenis ini ini kemarin besarnya saya beli itu sama tetapi untuk pertumbuhannya sendiri memang parigata yang dominan hijau itu jauh lebih sehat daripada yang dominan putih sama seperti ini ini dia dominannya hijau ya dia sehat sehat nggak ada busuk ini daun baru ini juga dominannya hijau karena masih banyakan hijaunya dari putihnya tapi ini lihat ini dominannya putih karena hijaunya hanya daerah di sini aja nah yang putih ini dia eh cepat banget dia daunnya membusuk mengering ya seperti terkena eh apa ya bakar begitu ya ini tipis mungkin dikarenakan ini dia pigmentnya pigment hijaunya itu kurang karena eh sehingga menyebabkan dia sehingga mudah mati mudah busuk tidak bertahan lama dan informasi ini juga eh tidak eh dan kejadian ini juga eh tidak saya sendiri yang mengalami ya bahkan di tukang pembebitan itu yang jual bunga itu cerita memang sulit banget untuk membesarkan peladi parigata jenis yang putih polos itu sukar banget dia ini eh harus kena sinar matahari tapi tidak tahan sinar matahari itu dia sedikitpun tidak bisa kena air daunnya ya kalau ini mungkin juga sama kejadiannya dengan kita ya manusia ada kita sering dengar istilah algino ya jadi orang-orang yang kurang pigment itu memang hidupnya lebih cepat ya untuk umurnya sendiri dia lebih cepat dan itu saya pikir mungkin kejadiannya sama dengan daun-daun ini jadi pelajarannya bagi kita untuk kawan-kawan YouTube Nah kalau mau beli keladi parigata itu perhatikan pigment hijaunya untuk kesehatan parigata itu sendiri ya kita harus memilih pigment hijaunya harus lebih banyak ya warna hijaunya itu harus lebih banyak daripada warna putihnya Hai memang lebih cantik dia kebanyakan putih tetapi dalam pengurusannya sangat ribet ya sangat susah sehingga itu resikonya tinggi sekali untuk punah untuk mati jadi sayang ya uangnya karena ini peladi lumayan mahal ya jadi eh pilihlah yang dia yang hijaunya lebih banyak dari warna putihnya ini ini saya nggak tahu ini nasibnya kedepan gimana saya masih terus rawat ya masih terus rawat ini kadang saya terlupa ketika menyiram airnya tidak segera dilap ya itu sih yang saya perhatikan yang sering dia membuat dia itu cepat musuh karena air sering bertahan di pinggir-pinggirnya ini jadi kalau ini lihat ya perbandingan besarnya ketika kita beli itu sama nih luar biasa ya tumbuhnya luar biasa ya jadi ini jadi pelajaran bagi kita kalau ingin membeli parigata harus pigment hijau warna hijaunya itu lebih banyak dari yang putihnya kemudian ini ada punya saya ya ini juga tumbuh sumur karena pigment hijau di daun itu lebih dominan dari yang putih cepat ya untuk kembali ada anaknya kemarin ini dibeli hanya eh dua daun mau tumbuh tiga ya dalam waktu satu lebih kurang satu bulan dia sudah mencapai hampir lima daun oke kawan-kawan YouTube terima kasih telah menonton video kami jangan lupa like subscribe ya untuk dapat notifikasi seterusnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati